Di belakangnya, jadi kita masing-masing punya kaos ini guys, tuh Terus ini tanggal jadian kita, oh my god, aku jadi malu sendiri ngeliatin ya Ini 10, 11, 12, ini tanggal jadian kita dulu, 10 November 2012 Ya udahlah ya, ini di masalah-masalah ini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Youtube channel saya Oke guys, jadi hari ini temanya adalah Ngobrak, ngabrik, kepoin outfit aku dan desta Atau barang-barang aku dan desta Jadi aku bakal, pertama-tama aku akan ngeliatin koleksi aku dulu Lebih ngeliatin ini aja sih, baju-baju aku Dan lebih ngeliatin outfit-outfit sehari-hari yang aku pake gitu Jujur ya guys, baju-baju aku tuh bener-bener Apa sih, kemeja semua gitu loh isinya Aku jarang banget pake dress soalnya Dan apa ya, ya sekarang juga agak sepi lemarinya Nah kalau jujur aja, takut mubazir dan takut juga dihisap Aduh Aduh Oke guys, ini adalah lemari baju aku Liat tuh kan, tidak menarik ya Karena bener-bener isinya kemeja semua Kalian bisa liat nih Jadi ini, aku tuh orangnya gitu ya Suka banget sama yang warna biru Namanya warna biru Jadi, aku tuh suka banget turunan warna biru Kayak navy, terus kayak baby blue Atau biru tua banget Atau yang kayak biru abu-abu gini Nah ini tuh semuanya kemeja Tuh, kalian bisa liat nih Kayak ini, nih Ini kemeja Tuh, ini kemejanya Kemeja merknya Muji Aku biasanya sukanya Muji Kalo gak Uniqlo sih, jadi emang yang simple-simple banget Karena emang desa tuh suka banget Aku pake baju yang simple-simple aja Jadi gak yang ribet, gak riwel Terus ini juga kemeja lagi guys Turunan warna abu-abu ke biru Ini merknya Gaudi Terus ini juga Ini jeans Jadi kayak denim gitu Nah ini juga, ini merknya apa sih? Ini Mango merknya Kenapa aku suka ini? Karena Apa ya? Ya aku tuh suka kemeja-kemeja yang loose gitu loh Jadi agak-agak gombrong Tapi Cuttingannya tuh di kita bagus gitu Jadi ngelose gitu loh Terus berikutnya ini Ada lagi Ini aku lupa mereknya apa Kayaknya sih Uniqlo juga ya Cuma kalo ini kemejanya panjang Kayak sekitar Nyampe Betis gitu lah gitu Terus Abis itu Ini ada juga kemeja lagi Tuh kan banyak banget Aku tuh emang suka banget kemeja Ini yang aku pake juga kemeja Jadi rata-rata emang Ya emang bener-bener yang simple-simple aja sih Kalo ini dari Kami Idea Dari Kami Idea tuh Kalian bisa liat Tuh Simple sih Banyak banget nih Ini juga Ini aku ada yang dari online shop juga ada Aku Ini aku suka banget koleksi Bajunya Shaline Hijab Nih Simple tuh kotak-kotak Terus Wah banyak banget sih Cotton ink Cotton ink Aku juga punya Aku suka banget Baju-baju Baju-baju cotton ink Karena emang Ya emang aku banget aja gitu Jadi Hampir Mayoritas Baju-baju aku tuh Kalo gak cotton ink Kalo gak Ehm Uniqlo Kalo gak ya Ini apa Namanya Zara Gitu Tapi Zara pun juga Kayak gak semuanya gitu loh Aku suka Karena emang Zara tuh ada beberapa cutting-annya yang juga gak pas di aku gitu Nah ini salah satunya nih Ini Baju Eh Eh Sorry Baju Zara yang aku suka banget Nah ini dia Ini kemeja Zara yang aku suka banget tuh Tuh guys Ini kepake banget sama aku udah sampe kayak Berkali-kali aku pake Kayak gak pernah Apa namanya Gak pernah Bosen sih Gitu Ya Kalo kamernya agak sedikit goyang dan begitar Nah jadi gitu guys Terus Ehm Kalo untuk Apa namanya Baju rumah sendiri Aku tipenya suka yang pake piyama gitu loh Tapi pake piyamanya itu juga Ehm Yang emang gombrong Aku tuh lebih suka yang gombrong-gombrong Jadi kayak gini nih Ini kan Nih 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 Ini juga Uniqlo Eh ini Muji Sorry Tuh Pake baju piyama gini tuh Setelah bawanya kayak Cerana panjang Cerana panjangnya yang loose Gombrong gitu juga Terus kaos-kaos 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 gede gitu Nih ya Nih Nih Duh banyak banget tuh Tuh Ini kaosnya Ehm Murah banget aku beli di Bangkok Satunya cuman 100 ribuan Aku langsung beli banyak gitu Karena emang Ini juga Tuh Tuh ini udah udah Bangkok banget lah ya Model kaosnya Jadi gitu guys Aku tuh bener-bener sesimpel itu Nah yaudah Ehm Jadi Emang kenapa aku tuh Bajunya pada kemeja terus Karena emang Ya Di satu sisi Ya kita kan kalo udah Apa namanya Berkeluarga kan Maksudnya Berpenampilan pasti kan kalo suami itu juga suka gitu Jadi ya Aku ya Selain aku emang suka banget Dari dulu kemeja Dan pas banget Di satu juga sukanya aku Baju-baju kayak begini gitu Yang simple-simple gitu Terus ntar biasanya Aku biasanya gini Kalo bawah nih aku pake rok kemeja Nanti pasti aku akan pake Fence Sketch Atau kan Converse Aku sepatu juga gitu Aku lebih suka kayak pake fence Atau pake Converse sih Rata Dan Kalo untuk Traveling sendiri Aku lebih suka pake Converse Karena Converse tuh nyaman banget buat aku Karena emang Kaki aku tuh kan agak gede ya Tulangnya Jadi Butuh Spesifik Sepatu yang emang agak lebar depannya Gitu guys Nah kalo untuk bagi brush kita sendiri Ini dia Baju dress aku Baju dress juga Simple sih ya Maksudnya emang yang Emang kepake di aku Ini tuh juga kepakenya untuk Acara-acara kawinan Tuh Acara kawinan Terus udah gitu juga Nih Tuh Ini dari kami Ini dia Ada juga yang Ria Miranda Ria Miranda Tuh aku pake yang Mana ya Pujunya uni ya Oh kayaknya ada di sebelah sana guys Terus aku juga ada yang Si Wearing Klambi Gitu ya Ini Wearing Klambi kan susah banget ya Didapetinnya Tuh guys Tuh Terus abis itu Lagi ya Kalo baju-baju uni ada di sebelah sana Oh ini ada bajunya uni Aku ya Alhamdulillah ya Aku banyak punya Baju-bajunya uni Karena emang Kita saling support juga Aku sering dateng ke acaranya uni Sering Jadi muse-nya uni juga Terus ujinya sering banget ngasih baju Tuh Dan aku banyak juga sih yang beli Karena emang Banyak buat ngasih kado orang-orang Karena kan pada suka ya Baju-bajunya uni Nah ini aku kembaran Sama sekeluarga Ini aku beli Sekeluarga Pake bajunya uni Yang edisi lebaran Itu warnanya sama persis kayak gitu Wah menyenangkan sih Aku suka banget Nah kalo ini Ini kayak outer gitu Ini kece banget Ini dari Uniqlo Aku gak bisa ngeliatin detailnya Karena Nah Tuh guys Ya begitulah ya Kira-kira Oke Ini jadi sebenernya emang Bukan mau ngeliatin detail banget Tapi lebih kepada Ngeliatin isi lemari aku tuh Isinya Ya sebenernya itu-itu aja gitu Sorry Wow dia mulai tidak fokus Jadi emang cuman pengen ngeliatin Bahwa sebenernya lemari aku tuh Isinya ya gitu-gitu doang Karena emang Apa tuh namanya Kesukaan Apa Outfit yang aku pake Itu emang cuman gitu aja Gitu guys Oke ya lanjut Kita akan Ke Jilbab Jilbab Guys Baik Terus usaha Iya Oke Baik tuh Nanti juga belum fokus Nah Nah Berikutnya Oh masih belum fokus dia Berikutnya Ini aku mau ngeliatin Jilbab-jilbab aku Tuh Nah Nih Guys Ini semuanya Jilbab alur cerita aku Tuh Kalian bisa lihat Nah Ini jilbab-jilbab alur cerita aku Ada disini semua Jadi ini dari mulai Alur cerita Berdiri Sampai Sekarang Itu jilbabnya aku simpen semua Jadi karya-karya alur cerita dari awal tuh Alhamdulillah alur cerita ini kan udah mau Udah mau 2 tahun ya Jadi Bismillah ya Maret besok tuh udah mau 2 tahun Jadi ini semuanya lengkap dari Maret pertama alur cerita berdiri Sampai sekarang Ini dia guys tuh Masya Allah Aku seneng sih Maksudnya Alhamdulillah Hira belalamin Maksudnya aku gak nyangka Kalo si alur cerita ini Ehm Bisa berjalan gitu Maksudnya bisa konsisten Ya mudah-mudahan doain Biar terus-terusan Ya Biar kita bisa menghasilkan karya yang bagus Untuk Ehm Temen-temen semua dan bermanfaat Gitu Oke Sesuai janji aku aku akan ngeliatin isi lemarinya Desta Nah Kalo Desta Isi lemarinya emang lebih banyak daripada aku Karena emang Nah gini Desta itu Dalam lemarinya juga sama sebenernya Aku hampir monoton Karena dia gak punya baju warna selain hitam Biru Dan kalaupun ada yang berwarna itu pun merah Selain itu gak ada Dia gak punya baju warna putih Kalaupun punya itu pun kemeja dan itu buat kerja Atau kekawinanku Dan dipakein jas lagi Tuh guys lihat Bener-bener monoton ya Satu Dua Tiga Tuh Hitam semua Hitam Hitam Tuh Bener-bener tidak berwarna ya Kita ya Jadi Desta itu suka banget pake hoodie Apalagi kalo ke prambur Tuh pagi-pagi Belom mandi pastinya ya Dia ya Udah-udah standby hoodie Jacket Atau gak keliatan kan Mana yang jacket Mana yang hoodie gitu loh Mana yang sweater Terus untuk kemejanya sendiri Tuh Kemejanya dia juga simple-simple sih Cuman gitu aja Tuh Tuh Ada yang warna biru Ya kan Ada yang warna merah Tuh Jadi emang Ya apa ya Dia emang sukanya Begini aja gitu loh Warna-warna nya tuh emang agak Eee Monoton gitu kan Dia saking gak pedenya Pake warna selain warna-warna kayak tadi Biru Hitam Terus abu-abu pun dia juga kurang suka Karena menurut dia abu-abu tuh masih cerah Jadi bener-bener emang harus gelap Ini berali ya Kekamera handphone dikarenakan ya Seperti biasa ya Eee Apa namanya Eee Kamera belum di charge Nah ini kaos-kaosnya dia guys Tuh Kaos-kaosnya dia juga kalo udah mulai berwarna-warna Dipakenya di rumah Dia macem-macem kaosnya Nih aku liatin ya Tuh ini kaos-kaosnya dia Terus dia tuh suka banget koleksi kaos-kaos ya Aku gak ngerti lah ya Itu kayaknya emang udah seleranya dia aja Ini punyanya dia nih Apa metalika ya Tuh Tuh Terus abis itu Coba aku akan coba jajarin ya Kaos-kaosnya dia Yang emang kira-kira sering banget dipake sama Desta Oke Oke guys Jadi ini yang bisa aku tunjukin Jadi dia suka banget pake Apa namanya Eee Dia juga suka pake kayak T-shirt-t-shirt gitu Terus Dan ini pun juga udah jarang dipake kayaknya ya Nah ini dia warna-warna kayak gini suka banget nih Pake-pake Apa polo shirt kayak gini Sorry Polo shirt bukan Ya pokoknya sejenisnya lah Nah ini Eee Yang lagi suka dia pake Tuh ini Tadi yang aku tunjukin Terus Ini dia juga sering banget pake Ini Terus abis itu ya Pastinya ini ya Sweetie Boysnya Terus ini Ini Pokoknya aku gak ngerti lah ya Kaos-kaosnya dia Ini dia sering banget pesen Di online shop Atau di toko-toko Apa sih Kaos-kaos Kayak ginilah ya Ini kayaknya ada mereknya deh Apa sih aku gak ngerti Di Singapura tuh ada toko skate gitu Nah dia sering banget kesana Jadi dia sering banget pesen disitu Nih Ini juga sering banget dia pake Dan dia suka marah kalo aku pake Ini di rumah Dia sebel Sama ada satu lagi Apa namanya Kaosnya dia Yang aku pake untuk tidur Itu dia juga sebel banget Kayaknya radiohead deh Yang waktu itu aku pake boleh tidur Jadi dia kayak sebel gitu kok Apa Bagus-bagus Kaos Kaos dipake di Wah banyak banget sih kaosnya dia Tuh Ada yang Metallica lah Apa nih Santa Cruz Tuh Banyak banget Aku sampe gak ngerti sih Banyak banget sumpah Banyak banget Tuh Ini kaos lalana Ya kan Banyak banget guys Kalian harus liat Kaos-kaosnya dia Yang emang Ya udah lah ya Aku gak ngerti semua Pokoknya ada salah satu Kaos dia Merke radiohead Pokoknya yang gambar radiohead Itu aku pake tidur Dan dia ngomong-ngomong Nah Sama ada yang menarik Jadi dulu itu Waktu jaman aku Ya deket ya Sama desta Aku tuh dulu emang Anaknya agak-agak Ya begitulah ya Berkarya Pada saat itu lagi menye-menye banget Bener-bener ya Suka banget Menghias-hias sesuatu gitu kan Bikin-bikin karya gitu Jadi dulu tuh kita panggilannya Eta dan Ata Agak-agak norak sih Kalo inget tuh suka kayak Glee sendiri Jadi dulu tuh kita Karena nama aku Natasha Jadi aku tuh kayak mikir gitu Panggilannya apa ya Ata Jadi biar beda Panggilan sayangnya kita gitu loh Dulu waktu awal-awal pacaran Terus Kalau Eta Kenapa Eta? Karena desta kan Jadi ya udah Eta Ata Aduh Agak norak sih Terus ini aku gambar Terus di belakangnya Jadi kita masing-masing Punya kaos ini guys Terus tuh Terus dia kalo Dia pake yang ini Gambarnya aku Ata Tuh Terus ini tanggal jadian kita Oh my god Aku jadi malu sendiri ngeliatin ya Ini 10, 11, 12 Ini tanggal jadian kita dulu 10 November 2012 Ya udahlah ya Ini di masalah-masalah yang dulu Dari tulisannya Ata Dan ini desta yang pake Oke Jadi gitu guys Kira-kira Ya begitulah ya Menurut aku itu lucu juga sih Tiba-tiba aku nemu aja gitu Kemarin dia kayak sempet pake gitu Itu baju udah dari berapa tahun tuh Berarti 2012 Aku bikinnya kan berarti 2012 ya Berarti itu udah Ya udah 7 tahun yang lalu Dan Karena sempet beberapa hari yang lalu Tiba-tiba pas kita Pas mau tidur Kan pake baju tidur Tiba-tiba dia pake Kaos yang tadi gitu Jadi kayak Selfless Yolo masih ada gitu Karena kan emang kita gak Udah ngemerhatiin ya Setelah 7 tahun yang lalu Yang punya aku Aku juga udah gak tau Ditaro mana gitu Kalo punya aku kan aku pakenya yang Ata Oh sorry yang Eta Yang emang Gambarnya tuh dia Gitu jadi Dan gak nyangka Ternyata kita Kita tuh kalo inget-ingetian dulu-dulu Ternyata kita punya hal-hal yang kadang suka agak Norak Dan dulu Jadi kayak lucu gitu loh Buat jadi bahan cerita Gitu guys Jadi itu yang bisa aku tunjukin Sedikit barang-barang Barang-barang aku dan Desta Maksudnya kayak outfit ya Terlebih outfit sih Sama ini tuh Sama satu lagi Ini koleksinya Desta Itu tuh banyak banget Baju-baju bolanya dia Tuh disitu Baju-baju basketnya dia Banyak banget yang dulu-dulu Aduh udah ya gue udah gak ngerti lagi sih Banyak kayak apaan tau Terus kalo gak salah Dia tuh juga koleksi topi Banyak banget Ehm Apa ya Mana ya guys Kalo ini bukan Ini boxer ya Untung gak gue liatin calon dalemnya Bisa ngomel nanti Nah kalo ini juga Baju-baju bolanya dia nih Tuh Ini baju-baju bolanya dia juga Ini kayaknya yang lama deh Tuh guys Ini kayaknya yang lama Dan dia Kayak Sekarang tuh udah 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 apa namanya Ya kan udah lama juga ya Nge ke Liverpool Dia pengen sih ke Liverpool lagi Ngajak anaknya Ngajak Miguel pasti ya Udah mulai terobsesi Anaknya mau dijadiin pemain bola Nah Ini tuh koleksi topi dia Banyak banget Aku ambil dia ya Beberapa Buat kenalin ke kalian Oke aku liatin ya Sedikit ya Mungung orangnya belum pulang guys Ehm Keperambuors tuh ya Pagi-pagi karena subuh-subuh Terus Lambutnya juga masih kaca kardul Dia biasanya juga Udah siap-siap tuh Pake topi, tuh Terus ada lagi sih Lagi ya topi yang biasa sering dia pake Nih Tuh, dia sering banget nih Pake topi ini Dia suka banget pake topi ini Tuh, ini topi-topinya dia Pokoknya kalo udah jemput anak Ya kan, belum mandi Dia pasti pake topi-topi kayak gini Tuh Gitu guys Setiap siaran pasti pake setelannya dia tuh gitu Pake hoodie Sangat pendek Terus abis itu di dalemnya dipakein topi Atau gak di atasnya dipakein topi Jadi bener-bener yang Apa ya Menutup diri banget Karena emang dia belum mandi Jadi kayak udah males Ngapain gitu guys Itu setiap hari kalo siaran kayak gitu Oke, jadi itu dia yang bisa aku liatin ke kalian Ya sedikit beberapa Outfit-outfit yang biasa Sehari-hari kita pake Terus Apa ya Ya sebenernya dulu aku juga sempet room tour sih ya Waktu dulu Jaman-jaman awal aku baru Bikin youtube Cuman ini aku ngeliatin aja Salah satu Apa namanya Lukisan yang ada di kamar aku Bukan lukisan sih Poster ya Lebih tepatnya Karena kita suka banget The Beatles Jadi Kita punya Poster ini di dalam kamar Dari awal kita pindah ke rumah ini Terus Ini dulu Priwet kita yang belum sekece Priwet-priwet Orang jaman sekarang Tuh guys Ini kalian harus tau Kita gaya-gaya The Beatles Dan ini Fotonya di Braga aja Sama ini tuh Seperti itu ya Terus Ini juga ada kenangan manis Jaman-jaman kita Bulan Madu kedua Pas Megumi udah Lahir Jadi kita ke Disneyland Waktu itu Terus Yang paling momen Tidak bisa dilupakan Adalah ini Waktu kita ke Liverpool Ini pertama kalinya Aku ke Liverpool Nemenin dia Terus kita nonton juga Mana lagi ya Oh ini Tuh guys Ya Semoga bisa kesini lagi ya Kalau Ada rezekinya Dan bapaknya tidak sibuk Ya kan Jadi begitu guys Oke baiklah Tidak terasa juga ya Ternyata padahal aku niatnya Cuman kayak pengen Cerita sharing Ngeliatin aja Tapi ternyata bisa jadi Hal yang menyenangkan juga ya Untuk di sharing Siapa tau Kalian bisa terinspirasi Dari outfit aku tadi Yang monoton ya Kita berdua Yang mungkin itu bisa Sebenernya Kalian tuh sebenernya kita banget Tapi Mungkin ada yang gak pede juga Karena mungkin Emang ngerasa Kenapa ya kok gue gini-gini aja Tapi menurut aku ya guys Balik lagi sih Itu ke karakter Dan personality seseorang Karena kan yang namanya Penampilan Atau kenyamanan Itu kan Hal yang berbeda Jadi Jangan sampe Kalian bela-belain Untuk berpenampilan Keren Atau ya Menurut kalian keren Atau menurut orang lain keren Tapi ternyata kalian gak nyaman Gitu Karena kalo aku sama desa Orangnya kayak gitu Jadi Biarin aja orang mau bilang Kita tuh pake baju itu-itu mulu Maksudnya itu-itu mulu Dalam artian Gayanya tuh Begitu-gitu aja Tapi kita tuh nyaman Dan pede Daripada kita maksain Mencoba Keluar dari Jadi diri kita Dan ternyata kita gak pede Gitu Jadinya Malah seperti Jadi orang lain kan Gitu Nah kalo desa tuh Kayak mau photoshoot Atau apa Dia pasti request Pokoknya gue gak mau Kalo bajunya Keluar dari warna hitam Biru Ataupun Ya paling banter Merah gitu Kayak gitu sih Dan aku pun juga gitu Mungkin kalo diliat juga Kayaknya gue pakenya kemeja Mulu Atau Ya gini-gini aja Gitu Tapi ya emang itu yang paling nyaman Dan Aku sama sekali tidak Ini sih Sama sekali tidak keberatan Untuk memperlihatkan Men-sharing ke kalian Bahwa ya emang Inilah kita Gitu Dengan baju yang itu-itu mulu Gitu Jadi kita tuh bisa Beli Baju yang sebenernya Kita udah pernah beli ini Terus ya Entah seiringnya waktu Akhirnya aku misalnya Kasih ke kakak aku Atau ke saudara aku Yang emang Misalnya udah sempit gitu Atau misalnya kegedean Aku lagi kurusan kali Tapi lebih kepada Kalo gue udah Mulai agak gemukan Biasanya tuh aku kasih ke kakak aku Karena masih bisa dipake Masih bagus banget Nah nanti bisa tuh aku beli Baju yang itu lagi Terus misalnya aku udah punya Baju kemeja Warna biru Dan udah sempet Dikasihin ke barang-barang pre-love Nanti aku bisa tuh beli Ripit Bahkan persis kayak gitu Atau Bahkan cuman beda motif dikit Atau beda kotak-kotaknya Yang versi kecilnya gitu Nah itu desa juga kayak gitu Jadi misalnya dia bisa beli fans Kayak misalnya dia udah punya fans yang warna hitam Dia bisa tuh beli fans yang warna hitam Yang misalnya di belakangnya ada kotaknya Atau modelnya doang yang beda Itu bisa Karena kita emang kayak gitu guys Apa ya Udah taste aja kali ya gitu Dan itu memang zona nyamannya kita gitu Pernah sih aku kayak mencoba untuk Aku pengen deh sekali-sekali kayak si A gayanya Atau si B gitu Tapi asli ya bener-bener kayak Gak nyaman sama sekali Kayak aku ngerasa Aduh ini gak gue banget sih gitu Jadi Udah lah please Jadi diri sendiri itu Menyenangkan Karena Kita jadi menghargai Lebih menghargai diri kita Dan lebih bersyukur Dengan apa yang kita punya Gitu guys Oke Thank you banget Semoga bermanfaat Berfaedah Dan jelek-jelek dibuang Yang baik-baiknya mungkin bisa kalian sharing Dan bisa kalian ambil Seperti biasa Jangan lupa di subscribe Like and comment Oke guys Bye-bye